Dan Pak Mirsa kita kembali lagi ke Pak Donald kita balik lagi nih ke soal seperti sedang berkejar-kejaran begitu ya ketika ditetapkan sebagai tersangka kemudian Pak Setnoff mengajukan peradilan lagi Nah ini Anda melihatnya ini memang seperti apa chancenya Pak Setnoff akan mendapat apa istilahnya ya atau akan menang lagi begitu seberapa besar Saya sejak awal Mas David sudah menyampaikan kasus ini tidak hanya pertaruhan KPK tapi juga pertaruhan pengadilan kita Oke pada satu titik KPK tidak mau diajak kompromi kuat alat bukti tapi kalau pengadilan kita yang rawan intervensi ditawari secara politik hakim diberikan uang makanya kemudian akan menjadi lain ceritanya Itu apa yang Anda kantakan ini apa memang sudah menurut penelitian dapat dibuktikan? Begini saya kan bilang begini kasus ini pertaruhan KPK dan pertaruhan pengadilan kita tidak hanya soal KPK yang harus membuktikan fakta-faktanya secara benar tapi juga pengadilan kita harus objektif pengadilan kita harus independen pengadilan kita harus imun tidak mau ditawari godaan secara politik dan godaan secara uang itu normatif saja tidak sedang menudi karena kasusnya besar makanya saya bilang ini pertaruhan kalau begini deh Mas David paling gampang kalau Mas David punya perkara pengacara top sebagai apapun yang Mas David hire sebagai seorang pengacara tapi kalau pengadilan kita tidak benar apa yang terjadi? hukum tidak akan bekerja putusan tidak akan adil nah itu yang saya bilang ini bukan hanya pertaruhan KPK berkali-kali saya sampaikan kasus ini juga pertaruhan pengadilan kita dan saya beruntung melihat pengadilan kita cukup teruji dari beberapa kasus putusan Miriam kemarin menurut saya adalah pengadilan kita teruji untuk independen hakim kita tidak tergoda putusan terkait dengan dia hanggri ini dan kasus-kasus sebelumnya Irman juga membuktikan pengadilan kita baik tetapi selalu titik lemahnya akan terjadi di wilayah peradilan karena akan terjadi perdebatan yang alot disitu dan Anda melihat juga apakah ada pengaruhnya dari tokoh-tokoh itu sendiri artinya yang memang kelihatannya berperan cukup besar begitu pasti ada pengaruhnya disitu ya? iya sulit kemudian fakta itu sekalipun pengadilan akan menyampaikan pengadilan objektif melihat berdasarkan fakta secara normatif mereka akan sampaikan begitu tapi pengaruh psikologi kepada hakim tentu akan berbeda baik kita akan bicara juga soal itu Pak Donald tapi sebelumnya kita akan jeda dulu dan breaking news akan kembali masih seputar Pak Setia Novanto yang kami akan update terus informasinya dan mengkonfirmasi sejauh mana kondisi Pak Setia Novanto saat ini yang dikatakan ada di rumah sakit di Permata Hijau sesaat lagi tetaplah bersama kami di breaking news selamat menikmati selamat menikmati